Halo guys, kembali lagi bersama saya, Travel Automater Dan kali ini saya bersama Tidakilang Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang Suka duka kuliah di Inggris Buat kita yang mau kuliah di Inggris Itu kadang-kadang mikir Wah, nanti enak kuliah di Inggris Bisa jalan-jalan, bisa ketemu orang banyak Ketemu ratu Ketemu ratu Inggris Atau ketemu Benedict Cumberbatch Nah, tapi Ya, yang harus kita ingat Kuliah di luar negeri itu banyak suka dukanya Jadi, nggak cuma sukanya dukanya Tapi dukanya juga Nah, pertama kita bakal ngomongin tentang Suka-nya di Inggris Tentang hal-hal yang enak ada di Inggris Apa aja? Dosennya itu penulis buku Atau teoris-teoris yang kita biasa refer di tulisan Iya, kayak profesornya itu kayak Loh, ternyata dia yang nulis buku ini Wow, amazing banget Dan profesornya Nggak mau dipanggil profesor Panggilnya nama Panggilnya nama Nama adalah Hai, Michael Ya, mungkin kalau awal kayak agak open gitu ya Hai, sir Jangan panggil saya profesor Excuse me, sir Nah, itu kayak profesornya itu dasyat banget Iya, ini dari buku-buku yang ada Kita biasa baca di perpustakaan Atau biasa kita refer waktu S1 Ya, itu dusan-dusan kita sendiri Kita bisa nanya langsung Bisa nge-debat langsung gitu loh Nah, itu bagusnya kalau di Inggris Kedua, itu kayaknya super diverse Di kelas Indah, berapa negara ada? Kalau Indah-Inggris Nggak tahu 30 mahasiswa Kira-kira Indah cuma orang Indonesia sendiri Ada kurang dari Amerika Latin, Afrika, Amerika gitu Nah, disana jadi Kalau kita diskusi itu Kita dapat informasi yang banyak banget Di situ tentang Kalaman dari negara lain Bahkan ada kontroversi dari negara lain Dan dosen-dosen pun menerima banget ya Kalau ada bahkan Teori-teori yang mungkin nggak applicable di negara kita Betul Jadi kayak misalkan saya itu Ada 21 orang di kelas Dan itu dari 17 17 negara Bayangin gitu Jadi bener-bener kerasa Ya, first banget kita bisa belajar culture negara lain Bisa update dengan Bisa konfirmasi nih Di Irak itu ternyata bener nggak sih kayak gini Terus dia Teman saya dari Irak Nggak, itu enggak Itu cuma media doang segala macam Jadi kita bisa confirm Hal-hal yang Sedang update di dunia Dan diversenya pun Secara akademis Atau pengalaman juga Secara akademis Dan artinya gini Teori Inggris itu Tidak mendoktrin mahasiswa Untuk mengiakan Doktrin itu loh Tidak mengiakan teori itu Jadi Bahkan Teori-teori Dari negara Asia pun Teori dari Afrika pun Itu akan masuk semua Kedalam kurikulum Dan akan membahas Bahwa Tidak ada yang sempurna Dan perfect Bahkan kita tulisan-tulisan Pass assignment juga Kita harus mendebat itu semua Dan menawarkan Argumen kita sendiri Iya Nah, selain Diverse dalam bidang negara Dalam hal negara Itu diverse juga Dari latar belakang Jadi misalnya Jurusan bisnis nih Latar belakangnya tuh Kayak hampir gak ada yang sama gitu Dari mulai Hukum Psikologi Bisnis Teknik Marketing Bahkan ada dari supply chain Segala macam Jadi kita bisa belajar Lintas Lintas Ada arsitektur Macam-macam gitu Kita bisa ngomongin tentang Brexit Kita bisa ngomongin tentang Jokowi Dodo Gila waktu itu ada Ada orang Ada teman dari Garda Ngomong Hey, what about your president Jokowi Dodo Waduh Jadi pokoknya Banyak hal yang Tidak terduga dari teman-teman Yang divorce ini Oke Next yang enak Dari kuliah disini Adalah Kita bisa merasakan Four seasons Oh Itu salah satu yang kayak Excited banget Bagi mahasiswa Indonesia Atau beberapa negara Asia gitu Dateng ke Inggris Pengen ngerasain Gimana nyentus halju Gimana caranya foto-foto Hama daun-daun yang berguguran Berguguran Di musim semi Musim gugur ya Jadi itu Kita bisa experience Hal Atau musim yang Berbeda gitu Di Indonesia kan musim hujanan panas Disini kayak Ada empat musim Enak banget ya Tapi ada Nggak enaknya juga Nanti kita selain Kita bahas Nggak enaknya apa Ini kita masih ngomongin Yang enak-enak dulu ya Nah selanjutnya Yang enak kuliah di Inggris juga Itu kita bisa punya Kesempatan untuk Bisa traveling Ke banyak tempat gitu Ya walaupun Di Inggris itu Kita Di Inggris sendiri Kota-kotanya itu Banyak banget ya Dan deket-deket Deket-deket Jadi kita bisa Misalkan pergi ke Skotland Bisa pergi ke Kota lain gitu Bisa ke London Bisa ke Manchester Bisa ke Liverpool Dan dengan Jaringan kereta Yang bagus banget Super cepat Jadi kita bisa ke Kota lain Dalam waktu 10 menit Gitu Sudah ke kota lain Terus Sudah beda banget Nah itulah Kita punya kesempatan Bisa traveling Kalau misalkan Temen-temen yang Kadang-kadang suka Sepak bola gitu So-an ke semua Stadion yang ada di Inggris Misalkan ke Stamford Bridge Ke Theater of Dream Old Trafford Ke Anfield Emirates Kemana lagi ya Pokoknya ke Stadion-stadion besar Yang ada di Inggris Kayak gitu Jangan lupa St. James Park Newcastle United St. James Park Tuh gede ya Keren pokoknya Jadi intinya kita punya Kesempatan untuk bisa Travel di Inggris sendiri Gitu Dan kalau misalkan Ada kesempatan Dan ada uang Kita bisa punya Kesempatan untuk Bisa Traveling ke Europe juga Ya Indah punya pengalaman juga Traveling ke Europe Ya itu semua dari Saving Makan sekali Gak suka jajan Ya intinya kita punya Pilihan untuk bisa Traveling Kayak gitu Ya Nah Apa sih tantangannya Kalo ada di luar negeri Di Inggris Khusususnya Tantangannya Banyak ya Yang pertama itu Kalo misalkan Dari segi belajarnya Disini tuh Kita dituntut banget Untuk Kritis Untuk bisa berpikir Kritis ya Nah itu Salah satu tantangan kita Jadi kadang-kadang Mahasiswa Indonesia Atau Asia itu Cenderung kurang kritis Karena mungkin Dipengaruhi oleh Sistem pendidikannya dulu ya Jadi kalo dibandingkan Dengan negara-negara Yang di Barat Itu mereka Dari kecil tuh Sudah seluruh Harus bisa berargumen Harus bisa Mengkritisi suatu hal Mempertanyakan Mempertanyakan Establishment Kayak gitu Mempertanyakan teori Mempertanyakan dosen Mempertanyakan Buku Jadi kita Mungkin itu bukan Gak enaknya Tapi tantangan ya Tantangan Kita harus dituntut Untuk bisa berpikir Kritis Dan nilainya Suka jelek Gara-gara itu Nah Bener banget Bener banget Jadi Kita nilainya Di Inggris itu Kejam banget Super kejam Jadi Itu Kalo misalnya Di Inggris kan Lulus itu Assignment Di atas 50 ya 50 sampe 60 tuh udah Apa sih namanya 60 tuh Udah D Nah A nya itu 70 itu udah A gitu Tergantung Ya tergantung Di veritasi Pokoknya Kadang-kadang Di 70 itu udah A Atau 75 itu udah A Jadi Intinya Rangenya tuh Kerasanya tuh Kecil banget Nilainya gitu Kadang-kadang Dapet 60 tuh Kayak Aduh Kayak gue udah Capek banget Gitu Udah Ya nilainya 60 doang Nilainya 60 doang Itu kadang-kadang Menyesakkan hati banget Jadi misalnya Bagus banget Tandanya banyak Tapi kita Gak kritikal Gak ada argumennya Disitu Nilainya bisa jelek Terus Gak enaknya disini Tadi kan bilang kan Gue udah pengen ngerasain Empat musim nih Di Inggris Tapi ada gak enaknya juga Apa sih gak enaknya Gak enaknya di musim-musim tertentu Seperti musim dingin Gitu Kita kerasa banget Aduh kok ini Dingin banget Gitu Bisa sakit orang Indonesia Bisa sakit Masuk angin Terusnya sakit kepala Karena kedinginan bener loh Atau jari-jari kakinya itu Kalau jalan itu sampai Boku-boku gitu Dan juga lemes Lemes Gak pengen keluar dari tempat tidur Itu kayak Aduh harus berjuangan banget gitu Dan itu harus disiasati Dengan kita pake ini Harus siap gitu Pake Persiapan untuk pake musim dingin Terus mungkin minum vitamin yang tepat Kayak vitamin D, vitamin C, atau vitamin B juga Barangka kalau capek-capek gitu sih Botolok angin Botolok angin Iya Itu esensial juga Untuk kondisi tertentu Indah ngomongin tentang Winter Blues ya Di video sebelumnya Nanti coba Mas Aldo Pasang card Di atas Ya boleh lah Nanti pasang card di sini Video dari Indah juga Iya Dibatang tentang gimana sih Cara ngatasin Winter Blues Selama kerja Atau kuliah Di Inggris Gak enaknya Atau dukanya lagi itu Biasanya Buat mahasiswa Indonesia Di Inggris Itu kangen rumah gitu Kangen rumah Kangen orang tua Kangen ponakan Gitu Aduh Kadang-kadang pengen Nelfon Jadinya Kangen kucing Jadi Kita juga Tapi di jaman modern sekarang Kita udah bisa Mengatasi itu kali ya Sedikit mengurangi Rasa kangen kita Terhadap Indonesia Atau keluarga Terdekat kita Melalui teknologi Bisa Nelfon Nelfon Whatshub Atau online Atau Skype maybe Nah yang Terakhir mungkin Dukanya itu Culture shock Kali ya Jadi Perbedaan culture Cukup signifikan Jadi yang membuat kita Ngerasanya Ngerasa beda banget Dengan lingkungan sekitar Dari mulai Disini tuh suka Drinking culture Suka minum-minum Ada lagi tuh Budaya disini Tapi kita harus Menyesuaikan itu Jadi Gak harus ikut Tapi kita bisa Menunjukkan identitas kita Kalau misalkan Kita gak minum Atau Culture shock yang lain Apa lagi Tentang Minta maaf Antri Antri Habis harus antri Jangan tukang robot Atau cara pake Mesin Di supermarket Yang ikan sendiri Busa banget kan Resolusi Gak bisa Ya awal-awal Lingkung gitulah Tapi kan kita harus Cepet menyesuaikan Dengan lingkungan Sekitar Atau lingkungan Di Inggris ini Cari halal store Halas makanan-makanan halal Untuk kayak muslim Kayak gitu Atau gak suka makanannya Iya Makanan di Inggris itu Kalau misalkan ada event Atau ada Kayak Social event Atau Networking event Itu rata-rata tuh Isinya sandwich Jadi isinya Kayak roti-rotian Kalo macemnya Kita harus Menyesuaikan Disitu Dan biasanya ada Pilihan Gak semuanya Gak halal Tapi ada Pilihan untuk Yang Biketariannya juga Gitu Jadi Kita harus Harus Bisa menyesuaikan Dengan kondisi Disini Dan juga Kitanya Kalo memang Tidak sesuai Sampai dengan saja Jangan ragu Jangan gak enak Untuk Menyampaikan Ketidak enakan kita Kalo misalkan kita Gak suka Atau gak bisa Makanan Yang haram Sorry ada Minuman lain Gak yang Non alkohol Misalnya di buffet Ada non alkoholic drink Gak Gitu Ini isinya apa Ini ada Babinya Gak Misalnya Dan Tanya aja Mereka juga Detail juga Mereka ngasih tau Ini bahannya Dari apa aja Gitu Karena Banyak orang yang Alergi Banyak orang yang Gak suka Gak suka Makanan tertentu Karena alasan Kesehatan Gitu Atau alasan Agama Dan mereka Respek gitu Itu aja kali ya Enak Gak enaknya Kuliah di Inggris Jadi Masih banyak Masih banyak banget Jadi Di bawah Atau kasih komentar Mungkin kalian juga punya experience gitu Untuk kuliah di Di luar negeri Specially di Inggris Itu bisa kasih komentar Di bawah juga Kalau ada pertanyaan Komentar ya Di bawah Jangan lupa Like video ini Kasih komentar kalian Dan juga Subscribe channel kita berdua Disini ya Oke Kita subscribe channel kita berdua Jangan lupa juga Lihat video disini Dan disini Oke oke Gitu aja See ya Bye Have a nice day